Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tara Bira Karismari Mahasiswi dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang Program Studi Agro-Ekoteknologi Nah sekarang ini saya sedang berada di Lahan Persawahan Dusun Gemawang, Desa Bulusari Ketamatan Sulgoimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Nah sekarang kita akan melihat bentuk interaksi Dan proses sosial yang terjadi di petani di sini Intro Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis Dimana hubungan sosial yang dimaksud Dapat berupa hubungan antara individu dengan individu Kelompok dengan kelompok Maupun antara kelompok dengan individu Suatu interaksi sosial akan terjadi Apabila memenuhi dua syarat Yaitu kontak sosial dan komunikasi Menurut Kurniasih tahun 2013 Proses sosial merupakan cara-cara berhubungan Yang dapat dilihat apabila orang perorangan Dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu Dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut Terdapat dua macam proses sosial Yaitu proses sosial yang asosiatif dan disosiatif Proses sosial asosiatif merupakan bentuk proses sosial positif Yang mengarah pada kesatuan Suatu interaksi sosial dikatakan asosiatif Jika proses dari interaksi sosial tersebut Menuju pada suatu kerjasama Proses asosiatif terdiri dari kerjasama Akomodasi, asimilasi, dan akulturasi Sedangkan proses sosial disosiatif Lebih mengarah pada konflik dan perpecahan Baik individu maupun kelompok Pada proses sosial disosiatif Terdapat persaingan, kontravensi, dan pertantangan atau konflik Seperti yang dapat dilihat Para petani di Dusun Gemawang ini Sedang melakukan salah satu macam dari interaksi dan proses sosial Yaitu interaksi sosial asosiatif Dimana interaksi sosial asosiatif Merupakan salah satu bentuk interaksi Dimana dapat membentuk keharmonisan di dalam hubungan Nah, para petani di Dusun Gemawang ini Sedang melakukan kerjasama Untuk menyiangi gulma yang ada di lahan sawah ini Penyiangan gulma merupakan pengendalian gulma secara fisik Yang dilakukan dengan cara merusak gulma Dan melepaskannya dari tanah tempat tanaman budidaya tumbuh Penyiangan dimaksudkan untuk membersihkan Atau menghilangkan tumbuhan pengganggu Yang dapat merugikan pertumbuhan tanaman padi Menurut Jamilah tahun 2013 Apabila tidak dikendalikan Gulma akan menimbulkan persaingan dengan tanaman pokok Yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan produksi padi Keberadaan gulma akan menyebabkan persaingan Untuk mendapatkan unsur hara, air, ruang tempat tumbuh Dan sinar matahari antara tanaman yang dibudidayakan dengan gulma Oleh karena itu, para petani di desa Bulusari Saling membantu dan bekerja sama Dalam melakukan penyiangan gulma Tidak dikendalikan Menurut Semua Jangan kecil Di saya, hari ini Berkat kecil, sebuah upward, sebuah subur Semua Sampai kecil Untuk bantuan Kematon kuih konco tani lingkungan kini ya diopahi di kei panganan Jalut tulung konco tani ini gintang kayak rampung Merga ada yang berikih ngoterniku Jalut tulung konco tani Macul, nelaktor, tandur Sampai ngaret, ngerek, panen Jalut tulung konco tani lingkungan kini Berdasarkan pemaparan dari Narasumber, dapat diketahui bahwa selain proses sosial asosiatif, para petani di desa Bulusari juga terbentuk proses sosial disosiatif. Di mana terjadi pertentangan atau konflik di antara petani dalam pembagian air untuk mengaliri sawah mereka Namun, konflik ini dapat diatasi dengan jalan musyawarah agar para petani dapat disiplin dengan jadwal pembagian air yang telah ditentukan Dapat disimpulkan bahwa para petani di desa Bulusari ini telah melakukan interaksi dan proses sosial yaitu kerjasama dalam menyangi gulma Nah ternyata selain interaksi dan proses sosial yang terjadi, mereka juga terlibat konflik Yaitu salah satunya adalah konflik saat pembagian air untuk mengaliri padi mereka Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!